Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa sejumlah lembaga survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai peta elektoral pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tegah 2024 seperti poll tracking Indonesia yang merilis pasangan Ahmad Lufi, Taj Yassin unggul dalam elektabilitas dibandingkan dengan pasangan Andika Perkasa, Henrar Prihadi Dari hasil survei menunjukkan bahwa keunggulan pasangan ini dalam beberapa aspek utama baik dari segi wilayah maupun demografi pemilih Pada simulasi tunggal, Ahmad Lufi memperoleh angka elektabilitas 50,1% sedangkan Andika Perkasa 30,8% Sementara pada simulasi pasangan Cagup-Cawagup, Ahmad Lufi, Taj Yassin memperoleh perolahan angka signifikan 52,2% dan Andika Perkasa, Henrar Prihadi di angka 31,4% Sisanya 16,4% menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihannya Pasangan Ahmad Lufi, Taj Yassin didukung secara signifikan oleh pemilih di wilayah Pantura Barat, Pantura Timur, Keduraya, dan Banyumas Raya Sementara di wilayah Solo Raya dan Semarang Raya, dukungan relatif imbang antara kedua pasangan Sebanyak 48% publik mengatakan masih mungkin mengubah pilihan pasangan gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah Sedangkan 42,1% mengatakan tidak akan mengubah pilihan mereka Sebagian besar responden yang belum mantap pemilih akan menentukan pilihan mereka pada masa kampanye atau hari pemilihan Ya, untuk membahas mengenai hasil sejumlah lembaga survei yang selesai juga dilakukan oleh pole tracking Kita akan membahasnya, Pak Pirsa, bagaimana kemudian pemetaan politik di Pilkada Jawa Tengah ini sudah hadir Bersama kami di studio ada Mas Hanta Yuda, selaku Direktur Esekutif Poltrek Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Mas Hanta Selamat pagi Lalu ada Prof Burhaduddin Muhtadi, Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia Selamat pagi Prof Burhan Selamat pagi Prof Selamat pagi Mas Burhan Selamat pagi Selamat pagi semuanya Selamat pagi doanya Baik Kita ingin ke Mas Hanta, kalau begitu Mas Hanta, kalau kita melihat hasil survei terbaru, pemetaanannya Sepertinya masih cukup kuat salah satu pasangan calon ini Amat Lutfit dan juga Tatsiasin Faktor apa yang paling signifikan membuat pasangan ini unggul Ya pertama kita tahu Amat Lutfit adalah cara satu kandidat yang lebih awal bersosialisasi dibandingkan Andika belakangan Kita tahu kalau kita ke Jawa Tengah, sosialisasinya cukup masif Itu satu, dan beliau adalah mantan Kapolda Jawa Tengah Artinya memiliki basis yang cukup lama berada di Jawa Tengah, itu faktor pertama Yang kedua, pasangannya juga, ini kan saling kontributif ya, antara cagup dan cawagupnya Tertiasin adalah Wakil Gubernur Income Nah itu juga kontribusinya cukup kuat ya Kita lihat dari Ya cukup itu Kemudian, satu lagi menurut saya juga kita bisa dalami di mana Dua atau pasangan ini bisa jadi dipersepsikan bagian dari dua kekuatan politik yang cukup kuat Yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo di sana Jadi, dalam persepsi publik ya, secara tidak langsung itu memberikan kontribusi secara elektoral Karena kalau kita bedah misalnya purple rating Pak Jokowi yang cukup tinggi di Jawa Tengah, sekitar 86,4% Itu mayoritas sebagian besar ke Amat Lutfit Tajasin Begitu juga dengan cross tabulasi yang kita lakukan, cross tab pemilih Pilpres Pemilih Prabowo Gibran itu sebagian besar ke Amat Lutfit Tajasin Bahkan pemilih Anis juga lebih ke sana Sementara pemilih Ganjar, itu memang lebih cenderung, lebih banyak ke Andika Hendi Nah, itu faktor yang lainnya Tentu ditambah lagi beberapa faktor yang cukup ini ya Kalau kita perhatikan mengapa cukup tingginya Selain mereka lebih awal berpasangan dibandingkan sebelumnya Ada satu lagi, kalau kita lihat kami melakukan cross tab juga terhadap pilihan partai Basis partai itu solid Semuanya, semua partai Kalau kita perhatikan hanya PD Perjuangan yang ke Andika Itu pun ada 30% lebih masih ke Amat Lutfit Tajasin Sementara partai lainnya, Kim Plus Jadi terkonsolidasi semua Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN Ditambah yang Plus itu, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB Itu semuanya solid di angka 60-70% ke Amat Lutfit Tajasin Ya, kontribusi itu juga memberikan dampak Saya kira itu beberapa faktor yang menyebabkan cukup kuatnya Selain kekuatan personal ya, yang saya katakan tadi Baik, kalau dari Prof Burhan melihatnya salah satu pasangan yang saat ini sudah mulai petanya terlihat jauh lebih unggul dibanding pasangan lainnya Ya, apakah itu juga terbaca dari indikator politik Indonesia, Mas? Ya, apa yang ditampilkan oleh Mas Hanta Itu menurut saya merefleksikan peta elektoral di Jawa Tengah hari ini Kebetulan memang Andika dinobatkan sebagai calon gubernur oleh PD Perjuangan relatif terlambat Dibanding misalnya Ahmad Lutfi Yang kita tahu sudah sekian lama melakukan sosialisasi Dan jangan lupa Ahmad Lutfi ini berkarir cukup lama di Jawa Tengah Meskipun beliau berasal dari Jawa Timur Tetapi lama sebagai kapolda Jawa Tengah Hampir 3-4 tahun Kemudian sebelumnya menjadi pimpinan wilayah kepolisian di beberapa tempat di Jawa Tengah Di Batang, kemudian di Solo, di Poyolali, dan seterusnya Jadi cukup lama kiprahnya di Jawa Tengah Dan kita tahu karena keterlambatan start Andika Maka tingkat gedigenalannya juga tidak terlalu maksimal Jadi ada ketimpangan popularitas Meskipun lagi-lagi Hati-hati buat Pak Ahmad Lutfi Kalau misalnya Andika mampu menaikkan popularitas Seimbang dengan Pak Ahmad Lutfi Itu semacam alarm yang cukup mengkhawatirkan buat Ahmad Lutfi Cuma diuntungkan oleh jadwal kampanye yang terlalu pendek Cuma sekitar 2 bulan Jadi memang waktu tidak banyak buat Andika Tetapi lagi-lagi masih ada potensi buat Andika Untuk mengerek elektabilitas Sepanjang popularitasnya imbang dengan Ahmad Lutfi Nah yang kedua Nah ini juga salah satu pilihan yang Menurut saya perlu disampaikan alasannya oleh pilih perjuangan Yaitu pasangan yang ditetapkan oleh gubernur Dan wakil gubernur oleh pilih perjuangan Itu pasangan yang berasal dari satu rahim tradisi Yaitu kelompok nasionalis Karena kita tahu Mas Hendi ini kan mantan wali kota Semarang Yang berasal dari kader murni pilih perjuangan Pak Andika belakangan aktif di pilih perjuangan Sementara kalau kita lihat peta dan dinamika elektoral di Jawa Tengah Itu alfad Itu gabungan atau kombinasi dari dua tradisi politik Pertama adalah kelompok nasionalis Dan itu terefleksikan oleh kenyataan bahwa Jawa Tengah selalu dimenangkan oleh pilih perjuangan Tetapi jangan lupa Paling banyak hanya sepertiga Mereka yang memilih pilih perjuangan di provinsi ini Nah ada sisa yang cukup besar Yaitu kelompok santri Terutama yang tinggal di daerah Pantura Kemudian juga tinggal di wilayah tengah Ya Jawa Tengah Sekitar Magelam, Wonosobo Dan sebagian wilayah di Banyumas Nah ini yang tidak terwakili oleh dua sosok Yang ditampilkan oleh pilih perjuangan Yaitu Pak Andika dengan Mas Hendi Nah kebetulan Ahmad Lutfi ini memenang figur Yang mewakili kelompok ini Kelompok santri ini Yaitu Gustad Syiasin Putra dari Al-Mahufurlah Kiei Maimun Zubair Yang kita tahu sangat dihormati Bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia Dan Gustad Syiasin ini juga pernah menjadi wakil gubernur Jawa Tengah Mendampingi Ganjar Pranowo Dan maju di DPD dengan suara Salah satu yang terbesar di Indonesia Jadi ini keunggulan sementara Tapi lagi-lagi masih ada waktu ya Buat Andika dan Mas Hendi Untuk mengejar ketertinggalan Terima kasih telah menonton!